perintah tuh mengeluarkan dana tuh banyak untuk masalah BLT terus yang lainnya enggak sembako enggak apa-apa juga enggak enggak dapat cuman ngeliatin yang dapat aja kita terus pengen sekolah nggak suka pengen sekolah ya yang namanya sekolah kan harus ada alat tulis harus ada seragam punya seragam belum nanti kalau untuk sekolahnya belum ya Nah harapan sungguh nih biar biar sekolah apa harapannya harapannya dengan bahagia dan disaat Bang kumis nanya tentang bantuan dari pemerintah beliau mengatakan kebang kumis belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pihak pemerintah itu gimana Pak Lora bisa menjelaskan apa-apa akan sebagai pekegas nih kebetulan ditugaskan hari ini ya menjadi pendamping PKH cepat Pak itu tanggapan Bapak gimana Pak apa kabar Sugeng seorang yatim yang pernah viral menjadi pemberitaan media karena sakit yang dideritanya berkat bantuan para relawan dan para pihak untuk membantunya dan bagaimana kabar ibu Suhana dan Sugeng saat ini untuk informasi selengkapnya bersama channel Bang kumis berbagi selamat siang kembali bersama channel Bang kumis berbagi hari ini disaat Bang kumis ikutan di Kecamatan Pak Kilaran Bang kumis sengaja mampir untuk melihat kondisi Sugeng memang sempat viral di beberapa pihak akhirnya ikut membantu pemobotan dan ini Ibu Suhana juga ada di samping Bang kumis sengaja untuk melihat kondisi bukan saja hanya sebatas kesehatannya tapi ternyata dibalik itu juga kondisi ekonomi Ibu Suhana dan Sugeng yang memang yatim ini sangat memprihatinkan dan perlu bantuan kita semua bukan hanya dari pemerintah tapi Bang kumis juga mengajak kepada donatur untuk membantu kehidupan ekonomi Ibu Suhana seorang janda dan Sugeng ini yang penting supaya tetap sehat terus sekolah apapun kondisinya sekolah itu penting dan doakan almarhum Bapak Ugang ya agar tenang dan bantu nanti mama umumnya ini mungkin hanya sepatas jajan dulu ya Bang kumis sengaja ke sini datang untuk jajan ugung nih nanti ya mudah-mudahan bantuan dari Bang kumis ini bisa untuk mengetuk teman-teman Bang kumis khususnya bahwa kita semua masih ada yang dibawa kita ekonominya dan perlu dibantu suga gimana kabarnya Gang baik nah subung kemarin kemarin kan viral tuh waktu Sugeng sakit ya karena sampai hitung-hitung kakinya sekarang kondisinya gimana udah sehat udah sehat nah untuk sadari Sugeng udah bisa bermain ya udah terus kalau untuk ini juga lagi istirahat aja ya ini tempat tidur Sugeng iya gimana tempat tidur kayak gini nyaman nggak nggak ikutnya akhirnya masuk dulu masuk dulu ya karena di pakai atap dong ya Iya pakai atap bocor coba terus untuk makan sehari-hari subuh gimana tempat sehari-hari ada padanya begitu ya ya nah terus Gang masih pengen sekolah nggak pengen pengen sekolah nanti sekolah lagi ya lah Pak Mirsa nampaknya ini ruangan Sugeng ya gelap hanya ada pencahayaan dari luar dan lampunya pun nampaknya untuk mengirit setrum pembayaran kerepalan dalam satu lampu dibikin dua kamar saudara dan disana Sugeng sedang istirahat dan inilah kondisi kamar subung Bu bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya Iya boleh Ibu Suhana saya lihat ini Sugeng sudah agak membaik nih ya ya itu waktu dulu siapa yang yang membawa Sugeng ke rumah sakit Bu Bapak yang lawan dari lawannya ke terus Ibu sendiri waktu di rumah sakit mengeluarkan biaya nggak itu dikasih maksudnya dikasih ya dikasih sama semualah oleh sama relawannya berarti untuk membiayai nah terus Ibu omong-omong kan bukan hanya sebatas kesehatannya saja nih bukan mungkin bicara ekonomi ini saya dengar juga Ibu ini sangat memperhatinkan nah kalau boleh tahu Ibu status sekarang kan eh janda Bu ya itu sejak kapan Bu pas bapaknya meninggal pas Ugang udah lalu sekolah kira-kira berapa tahun Sugeng ditinggalkan sama bapaknya sama bapaknya lagi ketiga tahun ketahun berarti Sugeng ini sudah juga tidak punya bapaknya nah berarti kan secara langsung kan Ibu sendiri yang menjayaikan itu untuk biaya seharga ribu waktu itu jualan buat sekolahnya buat makannya lagi ditinggal bapaknya itu apa aja saya pegang kuli juga saya pegang itu Pak walaupun dihena ngasih duitnya sedikit saya ambil Pak yang penting ikhlas buat anak saya makan nah terus sekarang gini Bu ya eh Bapak Sugeng enggak ada iya nah kondisi sungguh seperti ini sudah pasti dalam kondisi ekonomi COVID kan semakin susah Bu ya iya iya terus eh intinya biaya kan gini Bu ya untuk biaya kan pasti itu setelah Sugeng eh sehat nih makan tuh harus Bu ya sementara ibu sendiri sekarang masih bisa jualan kalau punya modal jualan kalau nggak punya modal biaya nggak kebeli lah atapnya gitu apa kehujanan diam aja bisa lihat di kamar Sugeng juga kan dibawahnya itu belum belum di semen dan ventilasi udara juga nampaknya ya kurang untuk menjamin kesehatan iya harapan ibu nih dengan kondisi ekonomi seperti ini dengan kondisi rumah ini sebenarnya bagus juga sangat prihatin ya iya sudah pernah di data untuk rumah layak kuning juga di pemerintah belum belum ada Pak untuk program-program lainnya busa karena kan pemerintah tuh mengeluarkan dana tuh banyak untuk masalah BLT terus yang lainnya enggak sembako enggak apa-apa juga enggak enggak dapat cuman ngeliatin yang dapat aja kita Pak pernah di data ibu belum diambil KTP makakak itu tapi belum pernah menerima sekerahpun dulu belum sampai ini juga dari BLT PKH terus ada BPNT enggak Pak Sugeng gimana kabarnya Gang Alhamdulillah sehat baik kenal nggak nih sama Bang Komis nah kenalnya dari mana Gang dari YouTube itu ya eh omong-omong lihat dari YouTube emang juga punya HP dari mana itu gam kasih kasih sama Oh gitu ya jadi bisa-bisa melihat dunia luar dari YouTube ya Nah setelah lihat di tayangan Bang Komis gimana kesannya kan ada tuh sebuang dibawa ke rumah sakit cukup digotongan ada tuh videonya ya sedih itu gimana ceritanya sih sampai Sugeng ketahuan lagi sakit sama relawan gimana ceritanya sih Oh gitu ya Nah Gang omong-omong Sugeng nih ya eh sudah nggak sekolah ya enggak kelas berapa ke-6 berarti sudah dapat ijazah udah nah gimana ceritanya tuh sampai enggak sekolah ini karena umong itu sakit-sakit ya terus pengen sekolah nggak suka pengen sekolah ya Nah terus yang namanya sekolah kan harus ada alat tulis harus ada seragam sementara ibu sendiri kan punya seragam belum belum nanti kalau untuk sekolahnya belum nah harapan Sugeng nih biar biar sekolah apa harapannya udah berapa-apa ya ya sugang sabar ya hidup memang penuh perjuangan tetapi sugang jangan menyerah apalagi sugang punya cita-cita yang mulia hanya pengen membahagiakan sang ibu maka sugang harus berdekat jangan minder apapun kondisi sugang mudah-mudahan ada pihak-pihak yang peduli terhadap pengen sugang dengan cita-cita cukup sederhana hanya pengen membahagian orang tua terutama ibu ya melakukan kegiatan di pemerintahan desa pagelara datanglah itu suhana ke desa untuk dibuatkan salah satu surat SKM dan perlu kita lakukan bersama kami selalu pemerintahan desa saya pribadi juga selalu kepada desa saat ini untuk memproses memproses bagaimana ibu suhana itu menempatkan bantuan dari pemerintah pusat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten selayaknya dengan kondisi kondisi rumahnya yang perlu kita bantu karena lumayan tidak layak berhenti dan kita tahu bahwa ibu suhana itu statusnya jatuh tidak mempunyai suami mungkin itu salah satunya yang perlu kita bantu agar ibu suhana itu mendapatkan perhatian oleh kita bersama ya khususnya pemerintah desa pemerintah kecamatan kabupaten dan jatuh-terus memantau kondisi ibu suhana ya agar bantuan-bantuan dari pemerintah pusat provinsi mempunyai bisa totalisasikan dan bisa diterima oleh ibu suhana ya terima kasih ya saya Dedian Piksyansa pendamping desa Pagelarang pendamping PKH terkait dengan Pak Suhana atau Sugeng ya memang beliau tidak termasuk sebagai peserta PKH namun akan tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah desa Pagelarang mungkin sudah dibantu terkait artisasi dan pengusulan pengusulan data Insya Allah mungkin akan kami prioritaskan untuk masuk ke dalam bantuan sosial ke depan kami hanya mengupayakan mengupayakan untuk beliau bisa terdaftar terdaftar di minimal DTKS minimal DTKS kemudian kita serahkan ke Bina Sosial dan mudah-mudahan ini jadi prioritas untuk masyarakat desa Pagelarang bagi yang berhak membantu apa berhak menerima bantuan yang kita upayakan terima kasih oke terima kasih kalian informasinya Neo TV channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya selamat menikmati terima kasih